Intro Saat ini Anda tengah menyaksikan program BNews Update Bersama saya Yohana yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menyajikan berita-berita menarik yang aktual dan terpercaya Badan Narkotika Nasional musnahkan barang bukti narkotika ke-10 di tahun 2018 sebanyak 2.223 gram syabu, 24.000 butir pil ekstasi dan lebih dari 200.000 gram ganja Badan Narkotika Nasional kembali menggelar pemusnahan barang bukti dari 10 kasus narkotika yang dilaksanakan di halaman belakang kantor BNN Cawang, Jakarta Timur Pemusnahan barang bukti narkotika tersebut diantaranya terdiri dari 2.223,4 gram sabu, 24.819 butir pil ekstasi, 37.408 ml prekursor cair, 6.122 gram prekursor berbentuk serbuk dan 201.760,80 gram ganja Dalam pengusnahan narkotika ini dihadiri oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Komjenpol Heruwi Narko dengan didampingi oleh Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia dan Deputi Pemberantasan BNN Kepala BNN dalam kesempatan ini juga turut menjelaskan kasus-kasus yang terjadi beserta dengan barang bukti yang ditemukan Salah satu dari 10 kasus tersebut diantaranya merupakan kasus pertama yang terjadi di BTN Geria Pesona Lembang, Majene, Sulawesi Barat yang diduga menjadi tempat produksi sabu Dari penggerbekan ini, petugas BNN berhasil mengemankan barang bukti berupa prekursor cair sebanyak 37.720 ml dan prekursor berbentuk serbuk sebanyak 6.170 gram Selain itu, dari 10 kasus lainnya ditemukan trik baru dalam penyebaran narkotika yaitu dengan kiriman berupa paket lewat jasa kantor pos Salah satunya merupakan narkotika jenis sabu asal Belgia Pemusnahan para bukti darah bukti, ini rentak ini ada ekskursi, ada sabu, ada ganja dan ini ada penyanyis dan prekursor dan disini juga saya didampingi oleh kejasaan dari dekorat narkotika dan juga disini ada deputi di BNN, deputi hooker karena kita lihat disini ada berapa barang-barang ini lupakan masukan dari luar total barang bukti yang dibuatkan adalah sebanyak 2.223,4 gram dan MDMA efeksi sebanyak 24.819 butir proposal kair, nah ini yang dibuat untuk membuat narkotika sebanyak 37.108 militer proposal berbentuk serbuk sebanyak 6.122 gram dan ganja seberat 201.760,580 gram Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata Jatan Ras Polda Metro Jaya kembali meringkus 6 pelaku penipuan kartu kredit Dari aksinya, pelaku sudah berhasil menipu sebanyak 135 juta rupiah Satuan Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap tindak pidana penipuan kartu kredit yang dilakukan oleh 6 orang pelaku pada bulan Juni dan Agustus 2018 Dari kasus tindak penipuan ini, para sejumlah pengguna kartu kredit mengalami kerugian hingga 135 juta rupiah Menurut AKBP AD, Wadir Krimum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa modus para pelaku berawal dari pembelian data nasabah kartu kredit yang dilakukan oleh inisial E pada tersangka dengan inisial R Setelah proses pembelian selesai, tersangka kemudian menghubungi pemilik kartu kredit tersebut Beruntung aksi tersebut langsung tercium oleh petugas kepolisian setelah beberapa korban melaporkan kejadian kasus tersebut Kemudian kepada para korban Tersangka ini menyatakan bahwa Bapak, Ibu, apakah benar Bapak sudah melakukan transaksi sebanyak ini disebutkan Oh tidak, saya tidak pernah melakukan transaksi itu, bata para korban Oke, baik, kalau tidak pernah, tolong saya diberikan data-data Yang pertama, data expired date Data di depan kartu kredit ini Ada data tanggal expired Kemudian yang kedua, data di belakang Yaitu CPP Diminta juga Setelah dikasih Kemudian akan Dari pihak perbankan yang sesungguhnya akan memberikan OTP One time password Nah, kemudian dimintakan juga oleh tersangka Oke, sekarang saya minta one time passwordnya Dikasih Begitu one time password diterima oleh tersangka Langsung didistribusikan Tersangka yang lain sudah siap Untuk melakukan transaksi Dengan menggunakan Aplikasi tertentu untuk membeli pulsa Membeli pulsa Akhirnya dapat OTP-nya Masuk Kode-kodenya Sehingga bisa dilakukan transaksi Kini para tersangka dikenakan Pasal 378 KUHP Dan atau 362 KUHP Dengan ancaman hukuman selama-lamanya Kurungan penjara 5 tahun Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Secara langsung pimpin Upacara kenaikan pangkat Sebanyak 23 perwira tinggi Polri Mendapat kenaikan pangkat Dan anggota Polri yang berprestasi Dalam ajang internasional ASEAN Games Juga turut mendapatkan penghargaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Polisi Jenderal Polisi Tito Karnavian Secara langsung pimpin Upacara kenaikan pangkat Ke dan dalam golongan Pati Polri Serah terima jabatan Para pejabat utama Dan para kapolda Yang dilaksanakan di ruang Rupa Tama Mabes Polri Jakarta Upacara kenaikan pangkat Dan serah terima jabatan ini Mengacu pada keputusan Presiden nomor 75 Garis miring Polri Garis miring tahun 2018 Tanggal 4 September 2018 Tentang kenaikan pangkat Ke dan dalam golongan Pati Polri Dalam hal ini Sebanyak 23 pati Polri Dinaikan pangkatnya Setingkat lebih tinggi Dari pangkat semula Selain mendapatkan Kenaikan pangkat Beberapa pati Polri Tersebut dinyatakan Menduduki jabatan baru Di antaranya ASDM Kapolri Kini dijabat oleh Irjen Pol Eko Indraheri Kakor Lantas Polri Yang baru kini dijabat oleh Irjen Pol Refdi Andri Kapolda Maluku Dijabat oleh Irjen Pol Roy Kelumoa Kapolda Jawa Timur Dijabat oleh Irjen Pol Luki Hermawan Dan Kapolda Kalimantan Selatan Kini dijabat oleh Irjen Pol Yasid Fanani Sementara itu Kesuksesan besar Yang diraih Indonesia Sebagai tuan rumah Selama perhelatan Asian Games ke-18 tahun 2018 Tidak terlepas Dari perjuangan Para atlet Di arena pertandingan Mengenai hal tersebut Sebanyak 14 Anggota Polri Diberikan penghargaan Sebagai bentuk Apresiasi kepolisian Negara Republik Indonesia Kepada para anggotanya Yang berprestasi Di arena olahraga Dari Jakarta Tim Nikutan Triberata TV Salam Triberata Delapan orang tersangka perjudian Berkedok gelanggang permainan Berhasil diringkus Satuan Reskrim Polda Kepulauan Riau Di Batam Berikut liputannya Perjudian berkedok gelanggang permainan Di Batam Kepulauan Riau Digerbek oleh petugas Dari Reskrim Polda Kepulauan Riau Dari penggerbekan ini Delapan orang peserta Beberapa barang bukti Berhasil diamankan Dari arena gelanggang permainan Yang berizin resmi Dari pemerintah Kota Batam Meskipun berupa permainan Untuk anak Namun pada kenyataannya Para pemainnya Tidak satu pun berasal Dari anak-anak Hal ini semakin diperkuat Dengan hadiah yang disediakan Untuk para pemenang Berupa rokok Di Reskrim Umpolda Kepulauan Riau Kombes Pol Hernowo Mengatakan Modus yang dilakukan Di arena gelanggang permainan Ini seperti yang biasanya terjadi Pemain yang menang Akan mendapatkan koin Lalu ditukarkan ke kasir Oleh kasir Koin tersebut Akan ditukarkan dengan rokok Lalu pemainnya Akan menjualnya kembali Kepada penampung Yang sudah disediakan Di luar arena Oleh penampung Semua rokok tersebut Dijual dan hasil Uang penjualan itu Kembali ke manajemen Gelanggang permainan Kombes Pol Hernowo Juga menegaskan Bahwa hampir semua tempat Gelanggang permainan Di Batam Mendapatkan izin resmi Dari pemerintah Kota Batam Dari beberapa penegakan Hukum terhadap lokasi Perjudian Modus yang dilakukan Umumnya semua sama Meskipun dari perizinan Dan penampilan arenanya Adalah gelanggang Permainan anak-anak Namun tak satu pun Terlihat pemainnya Dari anak-anak Kamuflasenya adalah Kegiatan gelanggang permainan Kalau kita bicara izinnya Itu izinnya tertulis Adalah gelanggang permainan Anak dan keluarga Namun dalam faktanya Tidak pernah ada Namanya anak-anak Bersama keluarga Yang main disitu Itu satu Kemudian kedua Dari kolanya Dari modusnya Rokok ini kan Hanya sebagai alat saja Untuk melakukan penumparan ruang Yang pada akhirnya Adalah rokok ini Setelah dijual Kemudian si pemain Pemenang ini Menerima rokok ini Kemudian rokok ini Dijual oleh si penampung Hasil dari penjualan rokok ini Kemudian kembali lagi ke Manajemen Tempat gelper itu Itulah kira-kira Rekan-rekan modusnya Seperti itu Dari Batam Pulauan Riauti Tim Liputan Terik Berata TV Salam Terik Berata Di Tanjung Balai Sumatera Utara Pasangan suami istri Pengedahan narkoba Berhasil diciduk oleh BNN Kota Tanjung Balai Dari tersangka Ditemukan barang bukti Sebanyak 63 butir Pil ekstasi Jadi pengedar pil ekstasi Pasangan suami istri Diciduk oleh petugas BNN Personil Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai Berhasil menciduk Pasangan suami istri Dan dari tangan pasutri ini Petugas berhasil Menyita satu bungkus Plastik transparan Berisi 63 butir Pil ekstasi Yang kini sudah berhasil Diamankan dari tangan Keduanya Saat hendak bertransaksi Dari hasil pemeriksaan Pasangan muda itu Mengedarkan pil ekstasi tersebut Sudah terhitung 3 bulan lamanya AM dan FH Terpaksa menyandang Status sebagai tersangka Dalam kasus Peredaran gelap narkotika Petugas BNN Kota Tanjung Balai Berhasil menciduk Keduanya saat melintas Dengan mengendarai Sepeda motor Di Simpang Jalan Gaharu Tepatnya di samping Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Pasangan suami istri ini Dapat diciduk Setelah personil Melakukan pengintaian Selama 1 minggu lamanya Keduanya berhasil diamankan Dari TKP Dan personil Kemudian melakukan penggerbekan Dan dari hasil penggerbekan tersebut Petugas menemukan Puluhan butir pil ekstasi Siap edar Di rumah mereka Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai AKBP Edi Masyuri Nasution Kepada Teriberata TV Mengatakan Bahwasannya penangkapan Terhadap kedua tersangka Yang merupakan pasangan Suami istri ini Dilaksanakan setelah Pihaknya mendapatkan Informasi dari masyarakat Dapat informasi dari masyarakat Sebenarnya sudah lama Kita ikuti beberapa Minggu terakhir Dimana kemarin Kita dapat informasi Bahwa ada Maut transaksi Narkoba Sehingga pada Saatnya Waktu kemarin Sekitar pukul 13.30 Itu di jalan Keharu Isi buang Dekat kantor kejaksaan Kita langsung melakukan Penindakan Terhadap dua orang Tersangka Suami istri Kebetulan Pada saat itu Kita bisa Dapat barang bukti Sebanyak 8 butir Ekstasi Dan langsung kita Kembangkan Kita langsung ke rumah Yang bersangkutan Di rumahnya Masih tersimpan Ada 55 butir lagi Jadi jumlah Seburunya 63 butir Dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Subdit Resmob Polda Metro Jaya Berhasil menangkap Empat orang Pereman Tanah Abang Pelaku ditangkap Karena kerap Meresahkan masyarakat Dengan melakukan Pemalakan Ditres Krimung Subdit Resmob Polda Metro Jaya Berhasil menangkap Empat orang pelaku Yang melakukan Aksi premanisme Di Tanah Abang Yang sempat viral Di sosial media Beberapa waktu lalu Kempat pelaku Dengan inisial D, G, J, dan K Ini melakukan Pemalakan kepada Supir Bajai Yang berada di sekitar Pasar Tanah Abang Setiap harinya Setiap supir Bajai Dimintai uang Sebesar 20 ribu Hingga 25 ribu rupiah Kanit 1 Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya Kompol Malfino Menghimbau kepada masyarakat Agar lebih proaktif Dan apabila menemui Kejadian seperti ini Agar segera melaporkan Kepada petugas Polisi yang terdekat Untuk lebih proaktif Sekarang saat ini Sudah canggih Kita bisa Mengirimkan Melalui email Melalui whatsapp Kita bisa Kita juga di Polda Metro Sudah membuatnya Nomor-nomor pengaduan Bagi masyarakat Yang mengalami Kejadian-kejadian seperti ini Bisa langsung Memberitahukan Kepada kita Kepada kepolisian Bisa dari Polsek, Polras Mampu Polda Kita pasti akan Segera mengalami Juti Kepada penerbian Yang seperti ini Kini keempat pelaku Dikenakan pasal 368 KUHP Dengan ancaman Hukuman 9 tahun penjara Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Kami akan kembali Dengan berita menarik lainnya Setelah informasi Berikut ini Pelaku pencurian Pelaku pencurian Dekat mencoba Melakukan pemerkosaan Beruntung Si gadis yang masih Berusia belasan tahun Tersebut Berteriak Sehingga Teriakannya Didengar oleh Warga sekitar Polres Pelabuhan Belawan Berhasil menangkap Robin Purba Seorang pelaku Percobaan pemerkosaan Terhadap seorang gadis Berusia belasan tahun Saat ingin mencuri Di rumah korban Saat dilakukan penyidikan Pelaku mengaku Tergiur melihat korban Yang tertidur Hanya dengan menggunakan Pakaian dalam saja Hal tersebut Diungkapkan Robin Purba Kepada sejumlah wartawan Ketika Polres Pelabuhan Belawan Menggelar paparan Hasil kegiatan kepolisian Yang ditingkatkan Dalam sepekan Di maka Polres Pelabuhan Belawan Tersangka nekat Melakukan percobaan Pemerkosaan Pada pertengahan Agustus lalu Pada saat kejadian Pelaku awalnya Hanya ingin melakukan Pencurian di rumah korban Yang hanya tinggal Sendiri di rumah Ketika tersangka Kemudian mendobrak Pintu rumah korban Tersangka menutupi Wajah korban Dengan baju milik istrinya Ketika hendak Memperkosa korban Namun korban terjaga Dan berteriak Minta tolong Sehingga mengundang Kehadiran warga Tersangka yang statusnya Masih bertetangga Dengan korban Berusaha melarikan diri Setelah korban Membuat laporan Ke Polres Pelabuhan Belawan Akhirnya tersangka Berhasil ditangkap Beberapa hari kemudian Kasat reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Jericho Lavian Chandra Mengatakan Bahwa pelaku Menggunakan besi Untuk mencongkel Pintu jendela Saat akan melakukan aksinya Polisi juga berhasil Mengamankan barang bukti Sebuah pisau kater Sebuah gunting Selana pendek tersangka Serta satu pakaian Dalam korban Dan baju Milik istri tersangka Kemudian ada juga Kasus percobaan Perkosaan Dengan menggunakan Barang bukti antara lain Satu buah pisau Puter Kemudian Ada satu set Pakaian dalam Ini korban Kemudian ada satu Potong Yang digunakan Untuk menutupi Wajah korban Dia sedang ngapain Tidur Jadi kamu masuk rumahnya Terus Terus dek Sempat Sempat terlakukan Jadi ketahuannya Terbangun terus Sempat kalau dikankan pasar Sempat Sempatnya Selama ini Bagaimana Mengapa Tergantung bisa memperkuasanya Terlalu Enggak Terlalu Masih Tidur Jadi Sudah di Bagaimana Terpengaruhnya Bagaimana Memperkuasanya Terlalu Memperkuasanya Terlalu Terlalu Melihatnya Bapakai infeksi Terlalu Dan menjadi suka, kemudian memaksa untuk masuk ke dalam rumahnya Bapak, melewatin, mencukul dinding daripada rumah Bapak. Dari Sumatera Utara, para saoran Sitorus Teribrata TV, Salam Teribrata. Dari Sumatera Utara, para saoran Sitorus Teribrata. Program menarik lainnya di Teribrata TV, Salam Teribrata. Dalam rangka HUTNI yang ke-73, Kodim 0208 Asahan melakukan pemecahan rekor tari gemu famire yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh sebanyak 850 peserta dari seluruh wilayah teritorial Kodim 0208 Asahan. Acara dilaksanakan di lapangan alun-alun kota kisaran Asahan, Sumatera Utara. Tidak hanya dari personil TNI, namun seluruh jajaran Polri, khususnya Polres Asahan, pelajar, serta anggota pramuka turut antusias dalam melaksanakan tari masal tersebut. Dan DIM 0208 Asahan, Letkol Suhono mengatakan, dirinya tidak menyangka dari target sekitar 600 peserta, namun yang hadir melebihi target hingga 850 orang peserta. Acara pagi hari ini adalah pemecahan rekor muri, tari gemu famire 300 ribu orang secara serta seluruh Indonesia yang diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun ke-73 TNI yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2018 nanti. Untuk peserta pagi hari ini, wilayah subkoordinator Kodim 0208 Asahan di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sejumlah 850 orang. Dari perkiraan yang kita siapkan hanya 650, antusias dari seluruh peserta yang hadir meningkat menjadi 850 orang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!